selamat menikmati yang akan kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan, kemanfaatan untuk kalian semua selamat menikmati 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 kita kita juga bisa berpetualang mengenal berbagai rambu lalu lintas anak aku yang pertama adalah kita berpetualang dengan keberagaman kebudayaan Indonesia kita tahu bersama bahwa Indonesia negara kita terdiri Atas ribuan pulau Juga kaya akan Kebudayaan atau budaya Kaya juga Dengan adat istiadat Ada berbagai Macam bahasa Dan Yang terakhir adalah Indonesia mempunyai Beberapa agama Selanjutnya Kesemuanya Jadi perbedaan-perbedaan Kekayaan-kekayaan Dari budaya adat istiadat Bahasa dan agama Yang ada di Indonesia Kesemuanya itu Dipersatukan oleh Semboyan binika Tunggal ika Yang kita temui Di dalam lambang Negara kita Yaitu burung Garuda Apa artinya Binika Tunggal ika Ya Berbeda-beda Tetapi Satu tujuh Tujuan Artinya Berbeda budaya Berbeda adat istiadat Kebiasaan Berbeda Bahasa Agama Tetapi Perbedaan itu Adalah Kita terima Dengan Baik Kita terima Dengan Kemuliaan Insya Allah Ke Perbedaan-perbedaan Yang ada itu Akan Membuat Suatu Keindahan Jadi binika Tunggal ika Ini terdapat Dalam Burung Garuda Pancasila Dari Garuda Pancasila Sebagai Lambang Negara Kita Ini Yang Menerangkan Tentang Berbagai Persatuan Dari Kebudayaan Kekayaan Yang ada Di Indonesia Itu adalah Sila Ketiga Yang berbunyi Persatuan Indonesia Anakku Yang soleh Dan soleha Ini ada Beberapa Contoh Keberagaman Budaya Indonesia Ini adalah Pakaian Adat Kita Miliki Beberapa Pakaian Adat Kemudian Keberagaman Rumah Adat Ini Ada Rumah Adat Bolon Ini adalah Rumah Adat Dari Sumatera Utara Kemudian Ada Rumah Adat Gadang Ini Berasal Dari Sumatera Barat Kemudian Ada Rumah Adat Honai Ini Dari Papua Kemudian Ada Rumah Adat Juklu Ini Dari Jawa Tengah Ada Pula Dengan Rumah Adat Pewaris Ini Berasal Dari Sumatera Sulawesi Utara Ada Pula Rumah Adat Gapuro Candi Bentar Ini Berasal Dari Bali Dan Masih Banyak Lagi Rumah Adat Rumah Adat Yang Bisa Kita Jumpai Di Indonesia Anak 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 Dengan Berbagai Perbedaan Sekali Lagi Mari Kita Jaga Persatuan Dan Kesatuan Yang Ada Di Indonesia Dengan Dipingkai Sila Ketiga Dari Pancasila Yaitu Persatuan Indonesia Nisa Anak 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 Yang Soleh Dan Soleh Kita Berkete Walang Mengenal Rambu Rambu Lalu Lintas Apa Tujuan Diadakan Rambu Lalu Lintas Rambu Lalu Lintas Itu Bertujuan Mengatur Dan Menjaga Keselamatan Dan Kenyamanan Para Pengguna Jalan Itu Adalah Tujuan Dari Rambu Lalu Lintas Rambu Lalu Lintas Dapat Dibedakan Menjadi Tiga Yang Pertama Rambu Larangan Yang Kedua Rambu Peringatan Dan Yang Ketiga Rambu Petunjuk Arah Anak Anak Yang Hebat Dan Soleh Dan Soleh Selan Selanjutnya Ini Ada Beberapa Contoh Rambu Larangan Kalau Kalian Mendapati Rambu Seperti Ini Itu Artinya Dilarang Masuk Atau Dilarang Melintas Kemudian Yang Kedua Artinya Ini Adalah Dilarang Parkir Yang Ketiga Ini Dilarang Berhenti Kalau Ada Kalian Di Dalam Di Jalan Menemui Rambu Seperti Ini Artinya Dilarang Berok Ke Kiri Ini Dilarang Berok Ke Kanan Selanjutnya Juga Kalau Kalian Nanti Ada Biasanya Di Jalan Yang Curam Tebe Itu Biasanya Ada Rambu Seperti Ini Itu Adalah Peringatan Bahwa Rawan Longsor Atau Awas Tanah Longsor Kalau Seperti Ini Awas Tikungan Tajam Itu Artinya Seperti Ini Lagi Ini Adalah Peringatan Awas Ada Turunan Awas Jalan Licin Ini Yang Terakhir Adalah Rambu Lalu Lintas Kalau Merah Itu Kita Harus Berhenti Kalau Kuning Itu Adalah Persiapan Untuk Jalan Atau Persiapan Untuk Berhenti Atau Bisa Dikatakan Hati-hati Kalau Hijau Kalau Yang Nyala Kalian Temui Di Jalan Raya Ada Lampu Hijau Berarti Kita Harus Berjalan Anak Anak Selanjutnya Kita Belajar Tentang Membaca Diagram Ini Ada Contoh Laporan Dalam Bentuk Diagram Terlihat Seperti Berikut Ini Kalian Tahu Jenis Bendera Ada Bendera Yang Berwarna Kuning Bendera Yang Berwarna Merah Ada Bendera Yang Berwarna Hijau Ya Nah Dari Jenis Bendera Ini Merah Kuning Hijau Merah Kuning Hijau Ini Ya Banyak Bendera Yang Ditemukan Atau Banyak Bendera Yang Disukai Disukai Temanmu Disukai Teman-teman Yang Lain Ya Mungkin Di Teman Kalian Yang Ada Di Kelas Tiga Ini Temanmu Menyukai Bendera Yang Berwarna Merah Itu Ada Lima Anak Ada Lima Teman Kemudian Bendera Yang Disukai Oleh Temanmu Yang Berwarna Kuning Itu Ada Delapan Bendera Yang Berwarna Hijau Itu Disukai Oleh Tiga Teman Kalian Nah Ketika Digambar Melalui Diagram Akan Seperti Ini Kita Awali Dengan Nilai Atau Angka Nol Kosong Kemudian Masuk Satu Dua Tiga Empat Lima Ini Yang Merah Itu Ada Lima Anak Berarti Berhenti Di Lima Berarti Ini Adalah Yang Menyukai Warna Bendera Merah Itu Ada Lima Anak Yang Kuning Itu Ada Delapan Kalau Digambarkan Dalam Diagram Seperti Ini Setelah Lima Kemudian Enam Tujuh Delapan Seperti Ini Berarti Kalau Seperti Ini Yang Menyukai Bendera Berwarna Guning Ada Delapan Teman Kalian Yang Menyukai Bendera Warna Hijau Itu Ada Di Tiga Teman Kalian Anak Anakku Ini Juga Sama Ya Juga Sama Ada Yang Menyukai Dodol Abak Pia Ya Ini Adalah Sebuah Contoh Berarti Berapa Yang Suka Dengan Kue Bak Pia Ini Ada Delapan Kesepuluh Ya Ada Nol Kedua Berarti Di antara Nol Kedua Ini Ada Angkasa Satu Dua Keempat Ini Ada Angkati Tiga Empat Keenam Ini Ada Angkali Lima Berarti Berarti Ke Delapan Ke Sepuluh Ada Angka Berapa Nana Angka Sembi Sembilan Berarti Ada Sembilan Teman Kalian Yang Suka Kue Bakpi Bakpia Yang Enam Ini Ada Yang Suka Dengan Dodol Itu Ada Enam Karena Ini Ada Garis Lurus Enam Kalau Yang Tujuh Ini Tujuh Pertengahan Ini Ada Am Amplang Ada Serabi Ada Selai Pisang Berarti Berapa Kalau Selai Pisang Di Tengah Tengah Ini Ada Angkati Tiga Anak Aku Selanjutnya Adalah Karya Dekoratif Adalah Sama Seperti Kemarin Yaitu Menghias Atau Memperindah Suatu Benda Atau Bangunan Gambar Atau Objek Lainnya Supaya Terlihat Lebih Indah Ini Contoh Ketika Ada Bentuk Kapal Yang Belum Pesawat Pesawat Terbang Yang Belum Diberi Warna Dengan Yang Sudah Diberi Warna Diberi Dekoratif Warna Dan Seterusnya Ini Akan Lebih Memperindah Dan Menak Menarik Anakku Demikian Pembelajaran Pada Kali ini Terima kasih Semangat Dalam Belajar Belajar Selalu Semangat Selalu Rajin Semoga Dengan Belajar Yang Semangat Yang Rajin Apa Yang Kalian Cita-citakan Diritu Allah Dan Senantiasa Kalian Menjadi Putra Putri Yang Berilmu Putra Putri Yang Berakhlak Serta Istiqamahlah Dalam Beribadah Lebih-lebih Kalian Kita Semua Berada Di Bulan Yang Mulia Yaitu Bulan Roma Ramadan Semoga Apa Ibadah Yang telah Kita Lakukan Dan Belum Kita Lakukan Di Bulan Ramadan Ini Senantiasa Mendapatkan Ridu Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Benar-benar Setelah Ramadan Kita Menjadi Putra Putri Yang Soleh Dan Soliha Putra Putri Yang Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Putra Putri Yang Bisa Memuliakan Dan Mengangkat Derajat Kedua Orang Tua Baik Di Dunia Lebih-lebih Nanti Di Yaumil Kiamah Kita Akhiri Pembelajaran Dengan Membaca Doa Berdoa Mulai Bismillahirrahmanirrahim Walasri Innal Insana Lafi Khusrin Illalladzina Amanu Illalladzina Amanu Wa Amilu Saliha Ti Watawasaw Bilhaq Watawasaw Bissober Walhamdulillahi Rabbil Alamin Bapak Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hapak